tapi PP-nya banyak sekali ya, ada ratusan lembar jadi teman-teman mungkin perlu membaca juga penyederhanaan perseratan dasar perizinan perusahaan itu kemudian diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang dimana investasi itu nanti akan berdiri ya seperti ruang, kemudian persetujuan bangunan gedung dan juga kertifikasi beberapa undang-undang itu adalah undang-undang penataan ruang kemudian undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang kelautan yang kalau kita bicara soal agraria kan ini tidak hanya soal tanah tapi bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga dia menyangkut soal sisir soal laut, soal perikanan itu semuanya masuk di agraria jadi sektor-sektor yang dianggap strategis itu diambil duluan dan kemudian bagaimana supaya sektor itu diubah peruntukannya sehingga memudahkan investasi untuk masuk misalnya 2007 tentang penataan ruang ketika pemerintah daerah itu belum menyusun dan tanah detail tata ruang pelaku usaha ini bisa mengajukan permohonan langsung untuk persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat jadi potong kompas begitu secara elektronik ketika dia sudah mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maka dia bisa langsung melakukan kegiatan usahanya kemudian perizinan ini didapatkan berdasarkan penilaian subjektif dari pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak karena tidak ada proses konsultasi publik kepada masyarakat soal ini dan kemudian berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang izin pemanfaatan ruang yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 itu diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang izin diganti kesesuaian pemanfaatan izin ini itu berarti ancaman pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang itu secara otomatis hilang jadi pemakaian frase penggantian kata itu bermakna di dalam hukum itu kemudian undang-undang CK itu juga menghapus kewenangan Pemkap atau desa ya di tingkat kecamatan hingga perdesaan itu dihilangkan karena memang dia sistemnya terpusat sentral nah penghapusan pasal-pasal itu itu juga berimplikasi pada hilangnya kewenangan penyelenggaraan pembangunan perdesaan oleh pemerintah kabupaten hingga desa yang sesuai yang sudah diamanatkan oleh undang-undang 2014 tentang desa kemudian soal pesisir pada pasal 18 ayat 1 itu ada penambahan klausul tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk memanfaatkan kawasan pesisir sebagai kawasan strategis nasional nah sekali lagi perjudian berusaha terkait pemanfaatan laut itu tetap dapat diberikan oleh pemerintah pusat jadi tergantung selera pemerintah pusat kemudian demikian juga ya pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh insasi pemerintah dan tidak termasuk di dalam penyelenggaraan rasional yang bersifat strategis itu diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian laut jadi ini kesesuaian ruang laut jadi posisinya itu lebih rendah ya dibandingkan izin karena konfirmasi jadi dia modalnya itu seperti informal gitu persetujuan nah kemudian di isu kehutanan yang masuk juga dalam ruang lingkup agraria ini ada masalah berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan ya kalau selama ini pengukuhan kawasan hutan itu dilakukan secara sewenang-wenang hutan itu kan bukan ruang yang hanya isinya pohon saja tapi tergantung di bawah pohon-pohon itu juga ada orang-orang yang dia masyarakat lokal masyarakat adat yang dia harus di hitung ketika pemerintah melakukan pengukuhan kawasan hutan kalau ada mereka ada masyarakat adat masyarakat lokal mereka harus jadi hutan itu tidak bisa ditetapkan ketika ada masyarakat di dalamnya gitu nah ini tidak seperti itu ada pelakuan-pelakuan bagi daerah strategis sehingga klaim-klaim pihak ketiga yaitu masyarakat adat dan lokal itu semakin terabaikan jadi ada wilayah-wilayah strategis yang seharusnya itu diperlitaskan bagi masyarakat itu dikukuhkan sebagai kawasan hutan kemudian undang-undang kehutanan itu juga menghapus luas minimal kawasan hutan 30% dari daerah aliran sungai akibatnya apa kalau kita lihat bahwa hutan itu sekarang semakin menyusut karena ada inegal logging kemudian deforestasi karena sawit dan segala macam perusahaan tambang itu di kemudian hari akan semakin menyusut karena di tiadakannya ketentuan 30% itu harus minimal kawasan hutan lindas kemudian pada undang-undang kehutanan luas kawasan hutan 30% untuk manfaat lingkungan itu dihapus dan akan diatur dengan PP yang mana jumlah luasannya itu belum ditentukan berapa luasnya selain itu juga ada ketentuan yang menjelaskan soal proyek strategis nasional di dalam kawasan hutan dan yang ketiga itu menghilangkan persetujuan DPR dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berdampak penting sangkupan luas serta berilai strategis jadi tidak ada persetujuan DPR nah akibatnya adalah hilangnya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat vokal yang berada dalam klaim kawasan hutan kemudian isu agraria yang lain lagi itu juga soal pangan karena pangan itu kan tumbuh di atas tanah juga jika di dalam undang-undang sebelumnya menegaskan bahwa impor pangan itu hanya bisa dilakukan ketika sumber penyediaan pangan dari dalam negeri dan cadangan pangan nasional itu belum mencukupi itu hal ini diubah di sini karena impor kemudian bisa dilakukan akibatnya para petani ini akan berhenti bertani karena berpikiran pertanian dalam negeri itu tidak menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mereka akan beralih ke industri jadi tidak hanya membuka kesempatan impor pangan yang besar undang-undang cipta kerja itu juga membuka peran pemerintah pusat di dalam menentukan kecukupan produksi pangan pokok di dalam negeri dan juga cadangan pangan dan juga dia akan menghilangkan kewenangan pemindah yang akan mengerti kondisi, potensi dan hambatan situasi pangan di daerahnya juga lahan pertanian yang berkelanjutan yang seharusnya dilindungi dan dilarang untuk paling fungsi itu dikesampingkan dengan dalih proyek strategis nasional undang-undang cipta kerja ini juga menghapus banyak sanksi bidana salah satunya di bidang pangan yang bagi para penimbun atau para penyimpan pangan itu hanya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100 miliar rupiah sanksi bidananya dihapus kemudian soal pengadaan lahan ada tanah kas desa tanah wakaf itu menjadi obyek pengadaan lahan padahal kalau tanah kas desa itu masuk sebagai obyek pengadaan lahan dia akan mempengaruhi tata kelola dan juga tata guna tanah kas desa dengan tanah wakaf yang dia akan memunculkan resiko pengalian tanah wakaf secara serampangan kemudian juga begitu kawasan hutan sebagai obyek pengadaan tanah tentu akan berpengaruh terhadap ruang hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hutan dan yang terakhir perubahan status tanah itu berubah dengan sendirinya jika sudah ada penetapan lokasi nah ini tentu bertentangan dengan pengelolaan tata ruang yang ada karena dilakukan tanpa revisi RTRW atau RDTR jadi serba ajaib kemudian juga ada penambahan enam peruntukan kawasan yang proyek-proyek ini itu hanya dapat diakses oleh kepentingan oligarki jadi proyek-proyek tersebut juga akan menimbulkan dampak degradasi lingkungan yang luar biasa lalu bagaimana dengan posisi masyarakat masyarakat ini tidak dihitung di dalam proses-proses pembangunan jadi dalam undang-undang sita kerja pihak yang berhak pengelola maupun pengelola barang milik negara atau barang milik daerah yang tidak menghadiri konsultasi publik setelah diundang tiga kali itu dianggap menyetujui rencana pembangunan padahal ketidakhadiran masyarakat itu dapat diartikan sebagai penolakan terhadap rencana pembangunan itu tapi justru dijadikan legitimasi kalau kamu tidak hadir berarti kamu setuju dengan proyek pembangunan kalau dia hadir dan kemudian tidak setuju tidak ada jaminan juga ketidak setujuannya itu akan didengar dan kemudian proyek itu akan berhenti dalam proses pengadaan tanah undang-undang pengadaan tanah itu juga bermasalah karena menguat konsinyasi itu dan dulu waktu judicial review ke mahkamah konstitusi sayangnya judicial review para masyarakat sipil itu ditolak oleh para hakim mahkamah konstitusi sekarang di undang-undang cipta kembali dimasukkan bahkan dikuatkan bahkan pengadilan itu wajib menerima konsinyasi kalau di undang-undang pengadaan tanah kalau tidak setuju kemudian akan dititipkan di pengadilan ini pengadilannya itu wajib menerima konsinyasi jadi dia memperkuat instrumen perampasan lahan yang membuka konflik pertanahan itu lebih banyak lagi pentingnya ini soal pemutihan praktek perampasan tanah juga begitu dalam hal pengadaan tanah itu belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional itu dapat dilakukan oleh badan usaha bayangkan badan usaha itu setingkat dengan pemerintah karena mereka bisa mengadakan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional berdasarkan undang-undang pengadaan tanah dan tentunya ini termasuk juga bernegosiasi dengan masyarakat dan mengambil keputusan untuk pengadaan tanah itu nah ini substansi-substansi terkait agrari pertanahan yang lain yang tadi itu di hutan kemudian laut sisir soal ruang yang sudah dikunci sedemikian rupa juga sentralisasi sehingga akan sulit bagi masyarakat untuk melaporkan karena semua-muanya itu ditarik pusat kewenangan daerahnya sudah diprotolin nah substansi terkait pertanahan tentunya teman-teman sudah banyak mendengar ya ada soal bank tanah bank tanah ini dia itu badan usaha milik negara dibuat seperti itu tapi memang ada ada strukturnya dan dia itu bisa menjual tanah kepada pengembang dengan harga rendah ya karena bantuan pendanaan dan perjanjian dengan industri finansial maupun subsidi yang sedang diwacanakan supaya harga tanah tidak terus naik kalau teman-teman buka ada tulisan reforma agraria tapi sebenarnya itu hanya kamuflase aja karena tujuan sesungguhnya dari bank tanah itu bukan untuk reforma agraria tapi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pengembang jadi justru tanah-tanah yang seharusnya dijadikan obyek reforma agraria itu dijadikan obyek bank tanah jadi ini akan semakin memicu konflik agraria nah selain itu juga bank tanah ini kan tidak sesuai dia satu hal yang kontradiktif dengan niatan reforma agraria yang ada dalam UPA dua hal yang kontradiktif seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu karena dari segi filosofisnya itu sudah beda kalau bank tanah untuk kepentingan kapital untuk infrastruktur untuk real estate pengembang utamanya reforma agraria itu kepentingan masyarakat meskipun dicantumkan disitu bahwa reforma agraria itu masuk sebagai sasaran bank tanah 30% tapi prasyaratnya sendiri filosofinya sudah diubah jadi tidak tidak bakal dia akan benar-benar memenuhi reforma agraria jadi di pasal 126 ayat 1 itu badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan jadi dia akan berwenang untuk menetapkan lokasi melakukan pelayanan di ayat 4 ini melakukan penyusuran rencana induk membantu memberikan kemudahan perizinan melakukan pengadaan tanah menentukan dari pelayanan jadi fungsi bank tanah itu mirip-mirip dengan pemerintah penguasa kemudian soal HGU di atas HPL ini sudah sering disampaikan bahwa hak guna usaha itu sekarang banyak masalahnya dari awal dia muncul diberikan kepada badan-badan usaha skala luas itu tanahnya tidak cukup 1.000-2.000 hektare tapi 25.000 30.000 dan kemudian mereka punya banyak anak perusahaan atau sangang-sangang perusahaan yang juga memperoleh HGU dengan luas tanah yang juga puluhan ribu hektare yang itu sangat luas ya sehingga mungkin burung dari satu sisi ke sisi yang lain mungkin tinggisan juga di tengah jalan nah undang-undang ini memberikan kekuasaan yang sangat besar karena bank tanah itu bisa punya hak pengelolaan yang pada prakteknya hak pengelolaan itu seakan-akan dia kewenangan yang sangat luas mirip-mirip domain perkelari yang diambil oleh pemerintah kemudian penyimpanan yang kedua jika sebelumnya UUPA itu hanya mengatur HGU itu hanya bisa diberikan di atas tanah negara bebas tanah negara bebas itu tanah yang tidak ada hak apapun di atasnya nah di RUU ini di undang-undang ini HGU dapat diberikan di atas tanah HPL jadi baik RUU maupun undang-undang ini itu sama setelah HGU berakhir status tanah itu akan kembali ke hak pengelolaan di bawah penguasaan badan hukum pemegang HPL jadi penyimpangannya begitu HPL itu diberikan HGU bisa diberikan di atas HPL kalau di dalam UPA hak pengelolaan itu bukan hak atas tanah tapi dia kewenangan kewenangan negara untuk apa namanya menguasai tanah untuk diberikan kepada badan-badan pelayanan publik untuk kepentingan publik berdasarkan pasal 33 ayat 3 dan itu juga sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 tentang pengujian undang-undang tentang ketanagan istrikan begitu jadi ada fungsi pengurusan dengan mengeluarkan atau mencabut izin fungsi pengelolaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tapi di undang-undang istrikan kerja ini menjadi salah satu jenis hak atas tanah kemudian juga pemberian hak milik kepada satuan rumah susun karena sekarang WNA itu dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun di atas HGB pada dalam konsepsi rumah susun itu ada pemisahan individu atas unit rusun dan juga tanahnya dipisahkan sehingga kepemilikan WNA atas HM satuan rumah susun di atas hak guna bangunan itu melanggar UPA nah konsep ini juga akan menggeser paradigma bahwa orang asing itu mempunyai hak untuk memiliki bangunan di Indonesia jadi kalau di sini tidak cuma bangunan tapi juga bangunan dan tanahnya sekalian diberikan kepada orang asing nah jadi dari beberapa apa aturan mengenai soal agraria itu ada beberapa ancaman ke depannya ini bagian pertama soal perizinan berusaha berbasis resiko nah ini kalau dia diimplementasikan dilaksanakan akan muncul perusahaan-perusahaan dengan resiko rendah yang diidentifikasi dia resikonya rendah dan sebenarnya transibanya tinggi karena tahsir pada pemerintah tahsir itu enggak enggak ada protes kemudian sumber daya kompeten tidak bisa menilai itu semua sehingga akan banyak menjadi pelanggaran di sisi penataan ruang dalam penerbitan kesesuaian pemanfaatan ruang itu akan terbuka peluang pelanggaran karena sifatnya subjektif pemerintah tidak melibatkan masyarakat kemudian juga menghapus kemenangan pemerintah daerah kemudian di sisi lingkungan hidup pertanggungjawaban mutlak dari perusahaan itu sudah dihapuskan partisipasi masyarakat itu juga sudah hilang termasuk mengajukan keberatan biasanya dalam lingkungan ini kan juga kadang tidak bisa dipisahkan antara dampak lingkungan dengan perampasan tanah karena perusahaan-perusahaan itu ketika dia mendapatkan tanah melalui prinsip izin lokasi kemudian dapat tanah setelah berusaha dia juga melakukan pencemaran lingkungan pembuangan limbah B3 juga akan semakin menjadilah karena apalagi beberapa limbah yang tergolong B3 kayak sawit dan juga batubara itu dikeluarkan dari limbah berbahaya dan beracun pengelolaan pengelolaan terhadap limbah B3 sampai sekarang sarut-marut apalagi ketika itu ditambahi itu bukan limbah berbahaya apakah tambah jingkrak-jingkrak perusahaan-perusahaan batubara sama sawit juga kemudian di sisi hutan karena 30% yang telat adat itu semakin terpinggirkan dan juga tidak ada reforma agraria di dalam kawasan hutan kemudian soal pangan keram impor semakin terbuka dan dia akan mematikan usaha masyarakat kecil dan juga petani kecil kemudian lahan pertanian rakyat itu dapat dialing fungsikan dengan alasan proyek strategis nasional pada bagian pengadaan tanah karena teman-teman tadi sudah melihat bagaimana proses pengadaan tanah yang menisbikan menghilangkan partisipan dari masyarakat ini akan bertentangan kemudian dan itu akan menjadi konflik agraria yang semakin banyak karena ketika ketiadaan partisipasi dari masyarakat persetujuan dari masyarakat kemudian bang tanah itu akan menjadi aktor baru yang tidak hanya tanah-tanantar yang menjadi obyek pengadaan tanah tapi juga bisa menyasar tanah-tanah masyarakat obyek reform agraria itu kemudian dipaksukan menjadi obyek kemudian HPL jadi dengan masuknya HPL menjadi salah satu jenis hak itu negara dengan mudah akan menerbitkan HPL itu dan kemudian menerbitkan izin berusaha diatasnya rumah susun juga begitu sudah saya sampaikan dari masyarakat miskin itu akan kalah bersaing dengan modal asing kemudian di isu pertambangan royalti 0% itu menyebabkan menjamburnya perusahaan tambang dan berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan hidup dan juga kriminalisasi terhadap para penjuang lingkungan atau agraria nah sekarang kita masuk nah kalau sudah begini apakah ada reforma agraria pasca omnibus law kita tahu ya bahwa definisi reforma agraria itu reforma agraria ada atau lain reform itu karena kesimpangan penguasaan lahan yang sangat tinggi di masyarakat kita ada orang yang punya tanah beribu-ribu hektare tapi sementara sebelahnya tetangganya itu tidak punya apa-apa begitu nah reforma agraria itu bertujuan untuk menghapus ketimpangan struktur penguasaan lahan pemilikan penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai yang menimbulkan berbagai konflik maka dalam reforma agraria pembaruan agraria itu adalah proses yang berkesinambungan tapi dia dilaksanakan secara cepat dan dalam waktu tertentu berkenaan dengan menata kembali penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan dan bagaimana hasilnya itu kemudian memberikan perlindungan hukum kepastian bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia reform agraria sendiri kan dulu sudah pernah dilaksanakan 4 tahun dari mulai keluarnya undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 60 kemudian ada beberapa aturan yang keluar pasca itu undang-undang bagi hasil kemudian undang penasapan luas tanah pertanian undang-undang nomor 56 PRP tahun 60 kemudian ada undang-undang pendaftaran tanah DPP pendaftaran tanah tahun 10 tahun 1961 itu sudah diatur di sana apakah ketimpangan penguasaan lahan itu sekarang sudah berhenti ketika Orde Baru sudah turun jawabannya tentu tidak Orde Baru dengan aturannya sendiri punya rejim sendiri dan sebetulnya setelah reformasi kita berharap supaya kekuasaan Orde Baru dan juga keselamatan itu berhenti tapi ternyata tidak karena mereka justru semakin menguat meskipun ada otonomi daerah kemudian tapi paradigma pemerintah yang mulai dari setelah reformasi tahun 1998 itu kan ada tab enter nomor 9 tahun 2001 yang isinya itu melakukan merekomendasikan untuk melakukan reforma agraria termasuk tata ulang peruntukan lahan perizinan kemudian juga menyelesaikan konflik dan juga melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin nah ini kemudian tidak berjalan sampai kemudian justru yang keluar undang-undang perkebunan nomor 18 tahun 2004 yang itu setelah itu keluar masyarakat dikriminalkan karena undang-undang perkebunan saat masa Megawati jadi agak lumayan itu waktu masa Gus Dur Habidi agak lumayan tapi kemudian masa Megawati itu keluar undang-undang perkebunan dan kemudian mengenai pertambangan di dalam utam lindung nah setelah SBI keluar tambah-tambah lagi karena dia melakukan perjanjian infrastruktur dengan negara-negara G20 sehingga menelorkan perpres pengadaan tanah yang pertama itu tahun 2005 kemudian direvisi tahun 2005 tahun 2006 kemudian dua kali berkuasa seperti itu terus masa sekarang itu tambah gila-gilaan ketimpangan penguasaan lahannya karena terus-menerus diberikannya perpanjangan izin untuk HTI kemudian hutan alam dan lain-lain sehingga pada tahun 2017 ini kita lihat perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin itu 95% 95,76% sedangkan masyarakat itu hanya 4,14% nah ini yang sebetulnya itu harus direview harus dirombak supaya para perusahaan-perusahaan besar ini dimentikan izinnya apalagi ketika di dalamnya ada perampasan tanah kemudian berdasarkan mandat TAP MPR 69 tahun 2001 tanah-tanah kelebihan maksimum tanah terlantar hasil tampasan dari masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk redistribusi lahan nah pendeknya reform agraria itu ini bukan penyertifikatan tanah biasa penyertifikatan tanah itu adalah final bagian akhir dari semua proses reform agraria tapi yang pertama itu adalah melakukan identifikasi penguasaan lahan mana perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan sangat besar mana wilayah-wilayah masyarakat yang sangat miskin tidak punya lahan sehingga mereka perlu dilakukan menerima redistribusi lahan gitu nah tapi kan ini nggak dilakukan ya sehingga yang terjadi yang kriminalisasi lagi kasus-kasus tanah lagi kekerasan aparat ini LBH ini hanya punya 17 kantor sehingga kantor-kantor wilayah-wilayah yang tidak ditangani itu banyak dari 34 provinsi yang punya separuhnya dan menangani ini 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 aja luasan tanahnya udah banyak banget udah 500an hektare lebih dan apakah ini terselesaikan enggak karena ini masih mangkrak tidak ada konflik nah kalau kita mau bicara soal prosyarat reforma agraria yang pertama itu harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari kekuasaan sekarang kita lihat apakah benar-benar ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari rezim saat ini untuk melakukan reforma agraria yang kedua elit pemerintahan atau birokrasi itu harus terpisah dari elit bisnis karena kalau mereka bergabung menjadi satu menjadi kekuatan oleh jargi yang mereka membuat aturan iya mereka menjadi pebisnis iya jadinya jeruk makan jeruk keuntungan bagi mereka yang membuat undang-undang karena mereka diuntungkan secara pribadi dari birokrasi rente kemudian ada partisipasi aktif dari semua kelompok sosial apakah kita lihat semua masyarakat ada di daftar sampai terendah itu berpartisipasi di dalam kebijakan di dalam program reform agraria kalau di nema kami program kemudian data dasar masalah agraria itu harus lengkap dan teliti sebetulnya luasan tanah di Indonesia ini berapa berapa hektare berapa yang dikuasai perkebunan HTI tambang berapa masyarakat yang tidak punya tanah itu kan semua harus teliti nah dahulu PP pendaftaran tanah tahun 1961 itu ada pendaftaran tanah desa demi desa yang itu tujuannya untuk melakukan identifikasi potensi land reform tapi itu semua kemudian diganti dengan PP24 tahun 1997 yang sangat market oriented jadi tanah untuk kepentingan komoditas jadi penyertifikan tanah itu bukan dalam konteks land reform tapi untuk kepentingan pasar kemudian bagaimana melakukan reform agraria yang jenuin apakah reform agraria Jokowi sekarang itu adalah reform agraria jenuin yang sebenarnya bukan reform agraria palsu bagaimana menciptakan model RA yang tepat untuk Indonesia dan kemudian juga pentingnya untuk memikirkan panitia penyelesaian sengketa semacam pengadilan dan reform ini dua slide terakhir ini saya ingin menyampaikan ini ada realisasi pelaksanaan reform agraria versi pemerintah 2015-2019 kalau reform agraria versi pemerintah itu ada menjadi legalisasi aset 3,9 juta hektare kemudian dibagi lagi tanah-tanah migrasi yang belum bersetir ini adalah penyelesaian mereka sebesar negara yang seluas 0,4 juta hektare atau sekitar 400 ribu meter persegi itu tidak benar-benar terselesaikan karena ternyata tanah-tanah konflik apalagi yang ditangani LBH itu masih begitu situasinya tanah-tanah PCPN PCPN masih menguasai konflik dengan HTI juga masih begitu apakah itu kemudian diredis? enggak karena syarat-syarat untuk redistribusi menurut versi BPN atau pemerintah itu tanah itu harus clean and clear artinya apa? tidak ada konflik diatasnya nah ini kan menggelirikan karena kan semua tanah itu berkonflik kalau yang di predis itu yang tidak berkonflik sampai berapa tahun lagi konflik itu akan terkeselesaikan gitu demikian juga dengan pelepasan kawasan hutan karena pada awalnya pemerintah itu menetapkan hutan secara semenang-menang seharusnya mereka meninjau lagi ya soal penetapan kawasan itu tapi itu tidak dilakukan dengan baik dan juga melibatkan masyarakat sehingga pelepasan kawasan hutan ini bagi masyarakat yang berkonflik itu masih jauh prosesnya gitu jadi ada yang disebut dengan penyelewangan-penyelewangan reform agraria dalam bentuk state kalau situasi Indonesia sekarang ini kan state capture corruption jadi antara kekuasaan itu berkelindan dengan pengusaha sehingga ya kayak benang kusut begitu di dalamnya mereka pelakunya ya itu-itu saja pengusaha tambang pengusaha sawit dan juga apa para pejabat di eksekutif maupun di DPR nah kalau kita lihat pada masa Orba masalah agraria ini ditafsirkan sebagai masalah pangan ya maka ketika masalah pangan selesai itu konflik agraria semakin malah maka pendekatan Suharto dulu kan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi kemudian ada penanaman padi besar-besaran begitu ya tapi tanahnya itu nggak dihitung tanahnya tetap dipasai keluarganya dia nah pada masa sekarang masalah agraria itu ditafsirkan sebagai masalah pangan dan sebagian sudah dipahami sebagai masalah ketimpangan penguasaan lahan tapi jalan keluarnya kenapa malah omni-gutus law undang-undang cipta kerja dan juga potestate gitu dan kemudian juga mengejar investasi dan melakukan reforma agraria seolah-olah termasuk perhutanan sosial dimasukkan sebagai reforma agraria sebagai agenda utama reforma agraria nah kalau kalau menurut Pak Wiradi perhutanan sosial itu bukan reforma agraria ya memang bukan karena kalau kita lihat reforma agraria itu adalah tanahnya dulu bukan soal akses kalau itu terakhir-terakhir baru dipikirkan soal akses tapi soal asetnya itu tadi nah Orde Baru itu juga mempunyai kebijakan yang membawa konsekuensi masuknya investasi modal internasional yang menuntut jaringan fasilitas pemanfaatan tanah sekarang saya lihat ini lebih dari Orde Baru tidak hanya rumah terbuka tapi sudah boleh masuk boleh menjual rumahnya dengan seisi-isinya jadi lebih buruk lalu bagaimana dengan situasi HAM ternyata dari hasil wawancara dengan Jokowi HAM itu nanti jadi setelah lingkungan kemudian apa namanya infrastruktur ya periode pertama infrastruktur periode kedua pembangunan SBM mungkin nanti setelah itu lingkungan reinovasi kemudian HAM dianggap sebagai prioritas nah ini sebetulnya HAM itu bukan soal prioritas HAM itu sekarang harus dilaksanakan karena ini menyangkut hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang tidak bisa menunggu nah kalau kemudian HAM itu tidak dianggap hak-hak atas tanah juga tidak dianggap maka reforma agraria yang ada sekarang itu bukan didasarkan padanya hak yang dirampas dan kemudian bagaimana mengembalikan lagi hak-hak itu kepada masyarakat begitu maka perampasan perampasan tanah pada masa kini untuk kepentingan infrastruktur dan industri ekstrak itu terus berlangsung dan menemukan legitimasinya apalagi dengan ditetapkannya proyek-proyek strategis nasional di berbagai tempat akibat lebih lanjut apa konflik agraria semakin mangkrak yang dulu itu ratusan konflik ribuan konflik tidak selesai ditambah lagi dengan yang baru karena ada PSN kemudian apalagi dampaknya pada kebebasan berpendapat pada demokrasi bungkam karena ini rezim anti kritik mengkritik sebentar penjara pakai undang-undang ITE mana dia mau direvisi tidak ada junturungannya kemudian kriminalisasi petani dan masyarakat juga memberikan ruang yang besar pada aparat keamanan kebijakan-kebijakan yang ada itu terus-menerus dikeluarkan dan terus bermasalah khususnya PPP turunan undang-undang cipta kerja yang pasti dia senapas dengan undang-undang cipta kerja pemerintah itu tahu soal ini rezim ini tahu kalau masyarakat sipil itu protes keras terhadap undang-undang minarban dan juga undang-undang cipta kerja protes-rotes atas pelesaan undang-undang minarban dan undang-undang kita kerja dan kemudian diberi gula-gula soal reform agraria ada yang datang ada yang tidak datang nah jadi itu ini apa namanya PPT terakhir saya bagaimana kita menikapi bagaimana kita bisa melihat apakah reform agraria yang dikerjakan sekarang itu adalah reform agraria atau tidak kalau Pak Wiradi bilang ini kebijakan agraria bukan reform agraria karena belum menyentuh dasar pokok filosofi dari reform agraria berupa penghapusan ketimpangan penguasa lahan dan memberikan hak-haknya kepada masyarakat yang menjadi subjek reform agraria itu yang yang bisa menjadi pengantar ya untuk diskusi sore hari ini mungkin teman-teman bisa apa namanya berespon atau saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Mbak Rahma atas pemaparannya tadi setelah disebutkan bahwa tentang perjalanan dinamika agraria dari masa ke masa yang dari undang-undang pokok agraria kemudian undang-undang cipta kerja yang berdampak kepada perubahan kebijakan yang dimiliki oleh masing otonomi daerah menjadi sentralisme atau kebijakan terpusat yang kemudian berhimpas kepada sektor agraria yang lebih kompleks tadi sudah disebutkan beberapa hal dampak yang ikut tentang kehutanan pangan pengadaan lahan dan lain sebagainya sehingga muncul berujung pada reforma agraria dan implikasi-implikasi yang menitainya baik teman-teman kita buka sesi pertama sesi diskusi tanya-jawab termin pertama kita buka tiga penanya silakan bisa menelit chat atau bersuara langsung kepada audien teman-teman sekalian saya ulangi lagi barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan berdiskusi atau ada hal-hal yang kurang jelas yang tadi dikopatkan oleh pemateri mungkin perlu moderator dulu mas yang bertanya ini ada di kolom chat saya bacakan dari Ari Wibowo studium rahma reforma agraria sekarang tidak layak disebut reform RA lebih baik cukup disebut kebijakan agraria saja tidak memuat syarat dasar yakni restruktualisasi pertimbangan struktur agraria kepemilikan penguasa disini dan akses atas sumber-sumber agraria terlebih hanya di dominasi sertifikasi tanah salam ekot Sakyo Institut baik mungkin dari masuk masuk aja di dalam kami disuduk mas hari sudah dari mas ini masih atau mas hari ya memang benar ya saya satu garis juga dengan mas ekor bahwa kalau kita lihat apakah sertifikasi kebijakan-kebijakan kegiatan penyertifikatan tanah itu merupakan reform agraria jadi kalau tadi saya sebutkan itu kan ada dua layar satu layar itu penyertifikatan tanah kemudian layar yang lain itu adalah redistribusi nah yang layar pertama itu penyertifikatan tanah untuk transmigrasi kemudian juga memang legalisasi terhadap tanah-tanahnya sendiri nah berarti kan itu bukan reform agraria karena reform agraria itu kan mengubah ketimbangan penguasaan struktur dari mereka yang sebelumnya tidak punya tanah tanah-tanah perusahaan skala luas atau para itu kemudian dipangkas dipotong dan kemudian dibagikan kepada masyarakat kalau dia hanya sekedar sertifikasi yang disertifikasikan tanahnya siapa ternyata tanah-tanahnya sendiri misalnya mas Farhan punya tanah dengan leher atau leher belum sertifikasikan terus mas mau menyertifikasikan itu untuk menjadi hak milik itu dihitung sebagai reform agraria itu kan enggak enggak mungkin itu bukan reform agraria itu hanya administrasi pertanahan saja perusahaan administrasi pertanahan kalau reform agraria itu dasar filosofinya lebih dalam tidak sekedar penyedipigatan demikian juga dengan tanah-tanah secara semigrasi misalnya teman-teman itu menjadi secara semigran di Sumatera di Lampung atau di mana nah itu tanah-tanahnya belum bersertifikat karena kan biasanya diberikan berapa petak untuk dibangun rumah untuk tanah pertanian nah itu kemudian disertifikatkan oleh pemerintah jadi itu bukan reform agraria yang reform agraria itu yang 4,5 juta hektare yang di dalamnya menyangkut tanah-tanah hagi hutan tarhepis kemudian apa namanya pelepasan kawasan hutan tapi persoalannya kan kenapa ada reform agraria tapi kok konflik-konflik agraria tidak selesai itu tadi kan nah itu karena tanah konflik bukan menjadi obyek reform agraria jadi kalau ada perkebunan sawit kemudian ternyata dia merampasi tanah rakyat 20 ribu hektare di Papua atau di Kalimantan di Kinipan misalnya di Kinipan saja ya yang ada Pak Efen di Buming itu ditarik-tarik masuk ke mobil dikriminal itu kan dengan sawit sawitnya merampasi tanah masyarakat apakah itu itu kemudian didiamkan saja tidak ada proses untuk mengembalikan tanah-tanah masyarakat adat nah itulah yang sebetulnya harus dimasalahkan karena kalau tanah-tanah konflik tidak menjadi reform agraria nah kapan konfliknya selesai lalu reform agraria seperti apa jadi memang benar ini bukan reform agraria ini administrasi pertanahan biasa kebijakan agraria benar setuju dengan Pak Bundawan Wiradi silakan teman-teman kalau mau apa namanya pertanyaan kedua dari Okta Devaraindra izin bertanya Pak Moderator dan kapan bagaimana dan dengan strategi apa reforma agraria dapat terwujud ini pertanyaan sulit banget bagaimana reforma agraria dapat terwujud kalau dahulu ILBI dengan semua kantor di bawahnya untuk mendorong mendongkrak land reform by leverage atau reforma agraria dari bawah akan reforma agraria betulnya kan apa namanya upaya dari pemerintah dari atas yang itu top down kemudian terpimpin untuk melakukan perubahan secara incremental menyeluruh terhadap kesimpangan penguasaan lahan itu gak kunjung ada pada masa order baru kita semuanya dibungkan nah ketika Soeharto turun pada tahun 98 itu sudah terbaca sebetulnya bagaimana krisis ekonomi itu akan menuju pada turunnya krisis order baru nah teman-teman di LBI LBH di seluruh Indonesia kemudian melakukan organisasi yang kepada syarikat di basis-basis konflik tanah khususnya PTN begitu nah ketika mereka kemuncul kesadaran kritisnya kemudian saat turun suar atau jatuh terjadilah aksi reclining reclining itu mengambil alih kembali tanah-tanah yang dahulu diambil oleh perusahaan-perusahaan pada masa order baru khususnya begitu sehingga ribuan hektare tanah itu kemudian berhasil kembali pada tahun 1998 melalui aksi-aksi reclining itu bisa dikatakan sebagai karena menunggu-nunggu negara tidak bakal ada juga kemudian itu aksi-aksi itu yang kemudian munculkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang kebaruan harga dan pengolahan sumber daya selam sekarang memang kalau waktu itu direspon pemerintah ketika menguat pada tahun 1999 itu banyak penanggapan petani di mana-mana puluhan memang ada waktunya untuk mengambil alih kembali itu sebagai strategi sekarang situasi negaranya itu sangat-sangat kuat kuat sekali dibandingkan kalau kita bandingkan dengan masa ordinar ketika dia turun itu sudah jauh mereka memang harapannya orang-orang orde baru itu sudah tidak lagi berkuasa ketika Suharuta turun tapi mereka kemudian malah menguat sekarang dan kemudian berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan baru yang ada di legislatif maupun eksekutif jadi pengusaha iya kemudian pembuat kebijakan iya sehingga sempurna nah hasil dari kekuatan yang sempurna itu adalah undang-undang cipta kerja undang-undang minerba itu keluar duluan karena undang-undang cipta kerja tidak jadi-jadi kemudian dikeluarkan duluan undang-undang tapi undang-undang minerba fasnya isinya itu dengan undang-undang cipta kerja nah kalau sekarang ditanya bagaimana strategi penguatan masyarakat agak sulit terus terang karena sudah keluar undang-undangnya semuanya sudah dipagari memang kemudian strategi masyarakat ada dua ya satu dia ada yang memilih ke mahkamah konstitusi untuk melakukan judicial review yang kedua termasuk ILBHI dan LBH menolak melakukan judicial review terlebih bukan pelawanan di basis-basis di lapangan karena dengan pendidikan kritis memperkuat melakukan aksi-aksi yang bersifat lokal untuk memperkuat masyarakat perlawanan mungkin akan lebih kencang lagi ke depan ketika memang undang-undang cipta kerja sepenuhnya sudah dilaksanakan diperlamentasikan di daerah dan juga undang-undang minerba kalau undang-undang minerba masih mungkin dilakukan judicial review gitu nah karena kalau kita apa tadi bilang ya apa namanya berdasarkan pertanyaan dari teman-teman strategi reform atur-atur terwujud ini bukan soal mudah ya karena yang pertama harus ada masyarakat sipil yang terkonsolidasi ada gerakan rakyat sangat kuat yang mendorong pemerintah melakukan reform atur-atur yang kedua itu tadi prasyaratnya bahwa reform agraria itu tadi harus dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar punya komitmen terhadap reform agraria bagaimana ciri-ciri pemimpin itu ya dia memperhatikan semua yang menjadi masalah rakyat adanya ketimbangan penguasaan lahan ya kemudian membuat kebijakan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat kalau sekarang kan nyari pemimpin kayak gitu nggak ada apa namanya pemimpinnya udah menelorkan undang-undang cipta dan undang-undang minerva semua gitu gitu ya mas kurang lebih begitu nanti ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin boleh juga kalau teman-teman mau share juga ada mas Eko juga silahkan mas Eko kalau mau ngobrol ya terima kasih terima kasih Mbak Rahma mungkin itu mas Eko atau ada yang menanggapi lagi terkait pemapanan dari jawaban dari Mbak Rahma gitu baik kalau belum boleh ikut sharing Oh ya mongkongong Rahma selamat sehat Mbak selamat sehat ya saya minum-minumnya mas Ari ini kami sudah tadi ikut dengerin selamat teman-teman IMBY karena dua minggu lalu kami buat acara dengan teman-teman IMM UNES Mbak sama ini Mbak temanya soalnya saya ikut ingin ikut belajar juga pertama saya ingin banyak mengaminin dari Mbak Rahma yang paling bahaya dari rezim sekarang adalah politik simbolik ya politik simbolik pencitraan ini yang menurut saya penting untuk diamatin bersama-sama karena semua dimainkan untuk mengatakan saya punya kaki dan jangkar di semua elemen masyarakat termasuk di NU dan Muhammadiyah jadi saya senang banget kalau teman-teman masih kritis melihat ini meskipun sudah dikasih gula-gula 19 ribu hektare itu dan barusan Pak Busro menjelaskan betul posisioni dari PP Muhammadiyah ini politis nanti saya kirim ke teman-teman jika diperlukan satu itu Mbak yang kedua teman-teman coba cek ya karakter dari rezim politik sekarang adalah karakter yang populis kerakyatan gitu maunya ya citranya begitu sehingga yang itu didukung oleh teman-teman aktivis agraria yang sekarang berada di kekuasaan mereka menurut saya bukan saja memoderasi gerakan tapi sekarang levelnya itu melakukan sofistifikasi gerakan agraria dan perdesaan apa itu sofistifikasi kalau dulu memoderasi itu kira-kira ya dibuat lunak lah dibuat berat itu gerakan agraria ya sudah ada mereka sudah terwakili dan lain-lain sekarang levelingnya sudah lebih lebih dalam ya yakni membuat lunak membuat halus gitu misalnya apa mas Farhan teman-teman IMM mau ngapain sih reform agraria sudah ada loh di kami mau perjuang apa lagi hutan adat sudah ada loh kami sudah mengaku hutan adat mau desa undang-undang desa sudah ada loh semua seolah-olah agenda kerakyatan dan gerakan itu sudah diakomodir secara judul judul-judulannya itu sudah diambil semuanya tapi menurut saya dibaca maknanya nah karena itu menurut saya penting hari ini gerakan agraria dan gerakan lingkungan dan lain-lain seperti disampaikan Pak Rahmat untuk menarik garis tegas ya berani menunjukkan atau menunjukkan positioning dan negasi terhadap istilah-istilah kunci yang sekarang dibaca maknanya itu jika enggak publik akan mengira bahwa seluruh agenda rakyat itu sudah diakomodir oleh kekuasaan itu yang rumus tadi yang pertama politik simbolik itu penting untuk disadari buat gerakan agraria juga gerakan mahasiswa sekarang kalau enggak seolah-olah seluruh agenda kerakyatan ini sudah diakomodir dan dianggap sudah dirangkul sudah di 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 respon oleh kekuasaan padahal tidak karena itu singkat cerita saya ingin sharing bahwa salah satu tugas gerakan mahasiswa selain yang advokasi dan gerakan di tingkat hilir penting juga ada kelompok gerakan yang bermain di tingkat hulu yakni melakukan unmasking membuka topeng-topeng dari kebijakan atau memproblematisasi kebijakan-kebijakan yang seolah-olah untuk rakyat seolah-olah untuk kejahteraan rakyat seolah-olah untuk lingkungan seolah-olah untuk agraria dengan menunjukkan menunjukkan wajah aslinya saya kira yang disampaikan Mbak Rama dan niat teman-teman ini saya setuju misalnya berani mengatakan yang sekarang bukan RA saya punya cukup banyak karena di Sayuguin Istitut juga dengan teman-teman LBH ini punya banyak kasus yang menunjukkan RA yang sekarang ini lebih dekat dengan konsep yang disebut dengan market land reform atau land reform yang dipandu oleh pasar apa cirinya sertifikasi tanah sama bank tanah yang disebut Mbak Rama tadi di mandat ke WCK itu bagaimana mungkin kita berharap penyelesaian konflik dan ketimpangan agraria yang menjadi masalah uprama dari agraria di Indonesia dengan dengan jawaban sertifikasi tanah dan bank tanah jadi kesimpulannya gini apa masalahnya kok jawabannya sertifikasi tanah apa masalahnya kok jawabannya bank tanah itu jawab masalah siapa sih nah poin saya penting menurut saya kita bareng-bareng untuk berani melakukan positioning pengetahuan itu dengan membuat satu argument tanding gitu narasi tanding di masing-masing level ya teman-teman di Jogja di EMM dan lain-lain karena semua akan direngkuh ini wacana publik akan direngkuh wacana publik itu direngkuh lalu wacana politik juga direngkuh wacana hukum juga direngkuh seolah-olah wajah kekuasaan sudah mengakomodir itu semua masih sedikit yang melakukan satu kontenarasi tanding di ruang publik yang menurut saya itu menjadi core-nya teman-teman mahasiswa yang lebih akrab dengan media sosial jangan remehkan menurut saya kampanye di media sosial dengan satu ketegasan positioning pengetahuan teman-teman itu itu mungkin poin saya Mbak Rahma mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh soal hal-hal apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng yang jelas menurut saya politik pencitraan dan politik simbolik sekarang sedang masif dilakukan dan itu karena juga ada simbol-simbol orang gerakan berada di kekuasaan penting kita menarik garis tegas di mana posisinya kita sekarang ini terima kasih teman-teman salut buat teman-teman EMM yang melakukan acara ini juga buat Mbak Rahma terima kasih ya baik terima kasih